Oke ini adalah dalamnya dari Honda Civic Sedan Turbo Jadi ini harganya Rp 547.500.000 ya Untuk kota Air Surabaya, ini barangnya ada di Honda Royal Kenjaran Untuk nomor telepon kontak marketing bisa di cek di kolom deskripsi Jadi disini dapet hand grip melalui track jodohnya kiri dan kanan Kemudian dapet seatbelt dengan head register kiri dan kanan Sun visor penumpang dan driver lengkap dengan vanity mirror Tapi ga ada lampunya Yang ini juga ga ada lampunya Lampu baca Masih halogen dan ini ada ambient lightnya yang warna biru Kalo malem keliatan Joknya disini kulit Temat tengahnya yang motif kayak bendera racing ini Putih hitam kotak kotak ini Kalo ini abu-abu ya, itu kain ya Tapi sisanya Dia Kulit Kalo yang head spec dia ada jahitan merah-merah Kalo yang sedan ini Dia jahitannya Warna silver biasa Seperti ini Tuh Oke Sekarang kita bahas dashboardnya ya Untuk material dashboardnya Ini atasnya soft touch Bawahnya ini baru plastik Terus tengahnya sini ada kayak carbon aluminium Dengan tepian Warna silver Dari AC sampe sini Nyambung sampe sini juga Ini spionnya sudah auto dimming ya Sekarang kita bahas secil-secilnya Nah ini Nah ini Ada tweeter Airbag Sisi penumpang depan Ini ya Lise silvernya Nah ada sampe disini Dan ini head unitnya Dia pakai panel sentuh Ada radio Telepon sama media Media sourcenya tuh ini aja Ini Ini untuk power Mute Back Terus ini input usb sama aux nya disini Nah ini untuk home Ini untuk voice comment Dan ini volume up volume down nya Nih Smartphone connection nya sudah bisa Android auto sama apple carplay ya Ini setting nya Nah Brightness ini Sound ini Tanggal dan waktu Bisa pakai time zone Bahasa Display About Ini software upgrade Nah ini Ini climate control nya Dia sudah auto Tapi belum dual zone Lengkap Dengan arah semburannya lengkap Ini air circulation Dan ada Red defogger juga Dan front defogger dengan dua tombol terpisah Ini kunci kontak nya Kayak begini model nya Kemudian di bawah sini Juga ada Di bawah central konsol Ada laci penyimpanan terbuka ya Ada laci penyimpanan terbuka ya Tuh Tembus sampai sana Dan disini ada Power outlet Nih 12 volt Kemudian Kalau anda menyambungkan kabel disini Untuk ngecas gadget anda Ini bisa diteruskan ke atas Nih seperti yang anda bisa lihat Jari saya lewat di bawah sini Anda bisa lewatkan Masken kabel dari situ Disini ada laci penyimpanan terbuka Dibalapis dengan bahas jenis karet Supaya tidak retol Disini material hard plastic Di sekitar transmisi Dengan lead silver Transmisinya ini ya CVT Dengan teknologi Earth Dreams Ini brake hold Park brake sudah elektrik Ini mode berkendara Econ Nah material disini baru soft touch lagi Kulit lagi Ini dapat ini ya Untuk narrow coin atau jadi asbak Dengan partisinya Lalu ini ya partisi untuk cup holdernya Kalau dicopot Dia nyambung kesini Nah Kayak gini Kalau abis jadi dua cup holder ya Atau kalau ini dicopot Ya jadi laci penyimpanan aja Gitu Amersnya juga kulit Seperti gitu Nah terus lebih tebel ya kiri dan kanan Kemudian ke daerah kemudi Ini Speedometernya Dia layar kalkulator MID digital Lalu untuk mengganti-ganti ininya Ada pencet tombol disini Tuh Ini ada kilometer Ini jarak sampai bensin habis Ini rata-rata konsumsi BBM Trip A trip B Umur oli Dikasih tau kemana harus ganti ya Ada offset temperatur juga Nah udah balik lagi Itu suhu mesin Ini Sisa bensin Pengaturan setirnya tilt-dentroscopic Tadi sudah saya coba Ini ada tuas wiper Sudah auto ya Jadi Kalau hujan bisa nyala sendiri Cuma emang gak ada Yang wiper belakang Karena ini sedan Ini juga intermittent Bisa di set interval waktunya Ini ada pedal shift untuk menurunkan Yang ini Saklar plus headlamp Dia sudah auto juga Dan saklar vlog lamp terintegrasi Dan ini pedal shift untuk Menaikan Nih ya Steer nya seperti ini Hitam Jadi lebih sporty Di sini ada aksen silver Dengan black lusy Tengahnya Ini audio steering switch Bluetooth telephony Dan ini cross control Tapi belum adaptif Ini airbag untuk sisi Driver Total ada 6 ya di mobil ini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nanti kita bahas waktu di belakang Ini Tempat Aspeknya Kayak gitu Saya taruh sini Nah Oke Di sini ada Vehicle stability control Dan ini tombol engine start stop nya ya Dia model berdiriut warna merah Dan di sini ada tuas untuk membuka kap mesin Untuk kap bensin nya Tuas pengguna tangki bensin nya Dia model clicking Di belakang Nanti saya tunjukkan Dan karena ini sedan Untuk buka bagasi nya juga ada disitu tombol nya Ini Material Tool trim nya ya Ini ada twitter Yang di atas ini soft touch Yang di bawah sini ada kulit hitam Soft touch Di armless juga soft touch Baru sisanya semuanya setelah itu Hard plastic semua Dan ini peranti kelistrikannya Sepion Auto Fold Ada Electric Electric mirror Central lock Window lock Auto Sisi jepan Dua general jepan sudah auto Power window nya seperti ini Di bawah sini ada speaker Cup holder dan door pocket Ini kita Abis ini kita Bahas belakang nya Tapi sebelum itu Kita coba start up aja Bentar Jadi kalau di start up Ini ya warna yang putih Dipencet Nah Kelihatan kayak gitu Dia auto down Sekalian kita Dengerin suaranya aja di belakang Nah Seperti itu Oke Kita tutup lagi Kita matikan Nah Seperti itu Sekarang kita ke belakang Sekarang kita udah dibang ke belakang nya Dari Civic Sedan Turbo ya Jadi Depan Belakang juga kulit Masih sama Cuma Corak-corak Kotak-kotak Hitam silver nya Yang kayak gini Udah gak ada sampe belakang Cuma jahitannya aja Masih sama Warna silver Oke Ada hand grip Model retract Kiri dan kanan Yang disini Dapat hook tambahan ya Tapi kalau yang disebelah sana Hooknya cuma disini Balik ke sebelah kanan Ada dua Satu sama dua Headrest 33 nya adjustable Disini ada akomodasi armrest Dengan Dua buah cuff holder Yang kecil sama yang besar Ini Yang belakang lebih empuk Daripada yang di depan Dan di depan ini Sudah saya set sesuai Dampak film nomor di saya Tinggi saya 180 cm Jadi posisi ini Sudah sepaling-paling mundur Dan paling tinggi Karena ini AC dan Atat pemlandai memang tidak Se-species Civic Hatchback RS turbo yang disana ya Tuh Ini Empat jari yang menyisahkan Di atas saya Lampu kabin Masih bolam Kemudian Disana kelihatan Ada set curtain airbag ya Kalau anda Putar sudut pandang Anda ke belakang Oke Sudah Kembalikan lagi kesini Nah Disini ada kisi-kisi AC Untuk AC penumpang Baris belakang Yang bisa dibuka tutup Oke Sekarang Saya akan menunjukkan Detail-detailnya Sama anda Ini ya Ada set curtain airbag Terus ini Seat belt Baris belakang Sudah rapi Tutup cover Dari situ Di belakang ada speaker Ada top tater Dari ISOFIX juga Ini untuk seat belt Penumpang tengah Seperti keluar dari sini ya Seat belt 33 adjustable Cup holder Gak bisa dibuka-buka lagi Seat pocket Seat pocket Kiri dan kanan Ini AC nya Hook Di pilar Kemudian ini Hand grip lagi Dengan hook Seat curtain airbag lagi Dan ini ada The belt nya yang berlapit untuk cover Oke Ini material Door trim nya ya Nah Kalau yang hatchback Oke Kalau yang hatchback Yang depan ini soft touch Yang belakangnya sudah Enggak Cuma kalau yang sedan Yang depan ini Atasnya soft touch Yang belakang atasnya Soft touch juga Kalau yang hatchback Belakangnya ini Sudah hard plastik Ini masih soft touch Soft touch Kulit dengan jahitan-jahitan Ini juga soft touch Dengan kulit dengan Ong ini Enggak ada jahitannya Tapi ini empuk banget Ini ya Baru setelah itu Sisanya semua hard plastik Yang di sini bawah Ini hard plastik Yang ini soft touch Ini ada Ascent silver Sampai ke Dot handernya Oke Cuma di sini Di bawah sini cuma ada Cup holder aja Sama sedikit door pocket Speakernya Gak ada disitu Karena pindah ke belakang sini Oke Sekarang Sebelum bahas exteriornya Saya tunjukin atasnya dulu Nih Ini atasnya ya Pakai antena shaft pin Kemudian Ini adalah kolongnya Oke Sekarang kita bahas exteriornya Sekarang kita bahas luarnya ya Jadi yang depan ini Karena ini sedan Atasnya dia chrome Sedangkan kalau yang hatchback Atasnya ini Dia di Kasih Warna black glossy ya Sama ada tulisan RS Bawahnya juga black glossy Cuma karena dia sedan Atasnya chrome Situ Dan bawahnya ini doff Kemudian karena ini sedan Dia mengincar desain elegan Juga jadinya Di sini Ada ascent chrome ya Disini di housing fog lampnya Untuk headlampnya Dia full LED Untuk lampu jauhnya Untuk lampu jauhnya Dia cluster dalam Lampu dekatnya dia cluster luar Disini ada LED positioning lemnya Atau DRL Dan lampu jauhnya juga LED di atas Vokem nya crystal multilector LED Disini juga ada di side vendor Ada bolam untuk lampu jauhnya ya Kemudian ini adalah desain dari velgnya Velgnya dia dengan finishing Pink two tone Abu-abu dan silver Bawatnya 5 Dia kayak model kipas gini Kipas bengkok-bengkok Dia pakai ban turansa Dengan profil ban 215-50 R17 Untuk sesama sisi depannya Dia mark person strut ya Ini ada send LED di spion Spion sewarna dengan bodi juga Sedangkan ini Desainnya secara keseluruhan di belakang Jadi Dia ada chrome ya Di sisi atas jendela Dan ini ada tarikan-tarikannya Yang bikin desainnya jadi semakin agresif Door handle nya juga chrome Model tarik Dengan akses Smart Key Ini layout trim nya Ketika terbuka Pengaturan jok sisi penumpang depan Juga sudah elektrik 4 arah 1 2 3 4 Tuh Dan ini glove box nya Sudah soft opening ya Dengan Ambient light Dengan lampu dalam Dan itu tempat penyimpanan nya Di bawah center konsol Yang tembus Sampai ke sana Ini penampakan dashboard nya Dari sisi Penumpang depan Ini Layout door trim nya Dari yang Belakang Dan ini kondisi Perlihatan 40-60 Untuk memperluas bagasi Bukanya dari belakang ya Ini ada top tater dari Isofix juga Karena sudah Isofix Ram depan belakang Ram depan belakang Cakram Dan ini cara buka Tangki bensin nya Kalau sudah Klik gini Tuh Disini ada tulisannya ya Ron 91 Atau lebih Diancurkan Tanpa timbal Nih Dalamnya seperti itu Dalamnya seperti itu Hangernya disini Ini mechanical clicking nya Nah Kalau pintu terkunci Dia terkunci juga Ini desain dari stop lamp nya Stop lamp nya LED bar Tapi dalamnya lampu lamp nya masih bolam Selesai semua juga sudah masih bolam semua Ini tulisannya ya Civic Nah sekarang dibawah sini juga ada Reflektor Timbal housing nya yang Kayak begini trapezium-trapezium Untuk knalpot nya Di bawah sini Dia ada tepian chrome bawahnya Adalah kamera mundur Dan untuk lampu Plat nomor juga sudah LED Untuk buka bagasi nya Disini ya Dia bukanya Model nya masih Dia sudah elektrik Tapi buka keatas nya Masih pakai Tenaga manual Ini desain dari bagasi nya Jadi Ini Untuk Merebahkan senderan yang sana ya Porsi 60 nya Ini ditarik ini untuk Porsi 40 nya Kemudian ini Kondisi bagasi seperti ini Di atas ini ada lampu bagasi juga Cuma atas ini Listrik untuk speakernya Gak dikasih penutup apa-apa ya Ini kelihatan dari speakernya Di bawah nya ada Tempat penyimpanan toolkit Berserta Bahan syarup nya Yang full size Udah Di bawah nya itu aja Itu adalah penyimpanan terbuka lagi Kiri dan kanan Jadi kondisi seperti ini ya Bisa rata lantai Tampai depan Tuh Ada Hamos top lamp Tangkanya juga sudah rapi tertutup cover Ini Ya antara syak fin Ini Rode fogernya Hamos top lampnya disitu Ini penampakan jelas Speakernya Itu top tetor dari ISOFIX Oke lanjut Ini simbolnya ya VTEC Turbo Dan di bawah situ Ada Tralpot lagi Jadi ada dua Sekarang Kedepan Nah ini porsi 40 nya dari sini Ini di sisi driver Masuknya pakai Smart Keyless entry juga Dan ini adalah Pengaturan Jok sisi driver Yang sudah elektrik Jadi dia 8 arah ya 1 2 3 4 Dudukannya 5 6 Dan penyangga pahanya 7 8 8 arah Dan ini ada Tuas penggub muka kap mesin Dari sini Lalu ini Ada nomor rangka Ini untuk membuka bagasi belakang ya Biar dihalitakan agak lama Baru kebuka belakangnya Mesin LED di spion Sekarang kita cek disini ya Oke Jadi ini mesinnya ya Dia transmisinya CVT Dengan teknologi Earth Dreams 1500 cc 4 cilinder Dengan turbo Yang menghasilkan tenaga Terbesar di klasnya 173 PS Dengan torsnya 220 Nm Penuhnya kap mesinnya ya Kap mesinnya ya Promosinya dari jetfarna dengan bodi Begitu juga dengan peredamnya Begitu juga dengan peredamnya Di sini ada sensor Tinggal masukin aja Tuh Jadi Ini tombol hanya untuk mengunci aja Asal kuncinya dekat Sekarang kita mau coba nyalain Pakai remote Jadi harus dikunci dulu Baru ditekan Dia baru bisa nyalain pakai ini Kemudian untuk matiinnya Kencet lagi aja Nah dia akan mati Terus juga bisa buka bagasnya pakai ini Tekan yang lama Nah tapi buka kuncinya doang Bukanya tetap harus kita angkat Seperti itu Oke sekian tambahannya Sampai jumpa